ya teman-teman selamat pagi ya hari ini kita lama tidak berjumpa masih dalam perawatan padi ya teman-teman kita tunjukkan hari ini bagaimana padi saya yang saat ini sudah berumur sekitar lima puluh lima hari teman-temannya kita tunjukkan teman-teman nah ini teman-teman eh padi saya yang sudah berumur 50 ya 55 56 itu ya teman-teman eh seperti yang saya sampaikan kemarin jenis padinya ini 32 teman-teman dan dioplos sedikit dengan 42 tujuannya memang untuk kekuatan dan sebagainya kata teman-teman tani yang lain tuh seperti itu dan ini kita coba terapkan eh kemudian pada tahap ini yang kita lakukan adalah padi ini teman-teman masih dalam fase bunting muda dan menurut saya bunting lebih muda itu fase terpenting ya intinya eh fase paling ini ya menentukan ya teman-teman ya ketika fase ini kita tidak bisa me merawat atau memberikan nutrisi atau insect yang terbaik itu yang menjadi bahaya jadi kita lihat ini sudah ya mulai bunting ya teman-temannya bunting muda ya belum belum terlalu lebih besar tapi sudah mulai bentuk ya itu nah pagi ini kita akan berikan spray karena emang kalau tadi saya sampaikan kalau badini salah perawatan atau kurang nutrisi dan sebagainya biasanya yang terjadi ketika sudah eh apa ya keluar malai itu pertama ada yang potong leher teman-temannya ada yang potong leher kemudian ada yang eh apa itu kena ini ya hamawereng yang paling berbahaya karena di tempat kami ini lagi musim penghujan jadi ini paling rawan dan paling berbahaya ketika kita tidak bisa memberikan nutrisi terbaik apa nutrisinya atau insektisida dan sebagainya kita tunjukkan ya teman-teman eh tiga obat ini ya yang kita aplikasikan pada pagi hari ini tiga jenis ini sudah komplit menurut saya ya yang pertama ini adalah insektisida Regen ya Regen ini bahan aktifnya vipronil kemudian ini jenisnya itu kontak dan lambung jadi pada fase bunting teman-teman itu alangkah baiknya itu itu kita menggunakan insekt yang sistemik kenapa karena sistem itu cara kerjanya itu seminggu dua minggu lah artinya tidak tidak seperti kontak yang saat itu juga jadi ketika fase ini nanti sudah bunting dan keluar malai ya yang kita harapkan adalah obat ini masih bekerja jadi insek seperti serangga atau warang atau ulat itu tetap terkena dampaknya itu yang saya sarankan jadi speknya teman-teman bisa menggunakan insektisida pada fase bunting ini yang benar-benar ampuh ya atau yang menurut teman-teman oke lah kalau saya menggunakan Regen karena emang menurut saya ini sudah ampuh ya sudah lumayan karena disini ada seperti dilihat teman-teman ya disini ada walang sangit warang coklat dan penggarek batang ya kemudian dosisnya kita menggunakan satu mili per liter ya teman-teman kalau disini dituliskan itu 0,25 sampai 0,5 liter per hektare jadi kalau dosis tinggi ini bisa digunakan untuk lahan satu hektare tinggal teman-teman mau menggunakan berapa tanki ya teman-teman nanti kita bagi dengan jumlah tankinya kalau jumlahnya 10 tanki per hektare ya kita kasih 50 mili seperti itu jadi yang pertama itu kemudian yang kedua saya menggunakan ini fungisida ini juga sistemik ya berbahan aktif trisikazole dan propikonazole ya ini cocok untuk mengendalikan penyakit bless picularia pada tanaman padi yang ini biasanya menyebabkan potong leher itu loh teman-teman ya jadi potong leher dan atau mungkin padinya itu kayak meledak gitu ya ada jamurnya itu ini yang paling bahaya karena ketika fase bunting ketika ada penyakitnya dan dia keluar maka akan menempel di malainya itu yang perlu kita khawatirkan ya jadi obat ini juga sistemik ya obat jamur ini atau fungisida ini sistemik jadi sekali lagi fase bunting itu kita harus berikan semua yang modelnya sistemik karena ketika keluar male obat ini akan tetap bekerja seperti itu kemudian yang berikutnya adalah dosisnya 1,4 mili per liter jadi saya gunakan tadi sekitar 25 mili per tankinya tanki 16 mili teman-teman dan yang terakhir ya karena ini fasenya bunting ya kita tambahkan pupuk pupuk majemuk cair KCL cair ya ini eh seperti saran dari teman-teman yang lain ya pada fase-fase generatif atau sudah bunting maka penambahan pupuk yang sifatnya kalium ya untuk pembentukan bunga dan buah itu penting teman-teman ya jadi bisa dilihat di sini ada unsurnya ada kalium boron magnesium sulfur kalsium dan zpt juga nah ini gunanya ya ini bisa untuk pembentukan protein dan karbohidrat tentunya ini penting buat pengisian tanaman atau bulir ya karbohidrat karena bulirnya itu adalah karbohidratnya kemudian memperkuat batang tanaman ini fase-fase penting untuk pemberian karena musimnya penghujan jadi rawan untuk rebah kemudian bobot mempercepat pembungaan jadi cukup komplit untuk KCL cair ini saya kira ada boron dan sebagainya untuk pemberiannya eh 3 CC per ini ya per tanki ya tapi kita bisa kasih silakan teman-teman eh disesuaikan dengan kondisi di tempat masing-masing ini ya tiga ini yang kita gunakan tidak perlu banyak-banyak yang penting sistemik sekian terima kasih selamat pagi